Mengenal Hewan Ular Tergantung dengan jenisnya Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Seperti saudaraku ular piton Memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 6,5 meter Ia juga memiliki berat sekitar 1 kg sampai 75 kg Cara aku bergerak atau berpindah tempat adalah dengan cara merayap Aku tidak memiliki kelopak mata yang dapat dibuka dan ditutup Tapi pada mataku ada sisik bening yang dapat melindungi mataku dari kotoran Aku tidak memiliki indera pendengaran sama sekali Tapi aku bisa merasakan getaran melalui rahang bawahku saat menempel di tanah atau di permukaan lainnya Aku memiliki lidah yang bercabang 2 Masing-masing cabangnya panjang dan runcing Aku dapat menjulurkan lidahku melalui rongga yang ada di tengah mulutku Jadi aku tidak perlu membuka mulut untuk menjulurkan lidahku Lidahku ini berfungsi untuk mendeteksi bau di udara Sedangkan hidungku hanya kugunakan untuk bernapas Aku memiliki sisik dengan berbagai macam warna Seperti hitam, putih, coklat, dan ada juga yang bercorak-corak Sahabat mombi dapat menemukan aku di banyak tempat Seperti hutan, padang rumput, gurun atau padang pasir, sungai, dan danau Aku suka sekali hidup dan tinggal di tanah Tapi ada juga saudaraku yang tinggal di atas pohon atau tanaman Ada beberapa jenis ular yang juga bisa memanjat pohon Apakah sahabat mombi tahu pemakanan kesukaanku? Sampai jumpa lagi pada video-video lainnya ya Atau hewan pemakan daging Jadi ketika di hutan, aku akan memakan hewan-hewan kecil Oh iya, ketika bertemu denganku, sahabat mombi harus berhati-hati ya Karena beberapa jenis ular ada yang berbisa Bisa ini sangat beracun loh Nah, sahabat mombi itulah aku ular Sampai jumpa lagi pada video mombi lainnya ya Dadah! Mombi, sahabat kita Bersama mombi, ibu dan anak semakin akrab Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya